selamat menikmati kegiatan awal langsung saja kita awali dengan kegiatan berdoa membaca surat al-fatihah dan doa sebelum belajar agar apa yang kita laksanakan mendapatkan ridha Allah al-fatihah kita khususkan kepada nabi kita nabi Muhammad s.a.w semoga kita senantiasa mendapatkan safa'at beliau hingga iamu kiamat kita khususkan al-fatihah kita ilah hadirah di nabi Mustafa Rasulullah s.a.w al-fatihah a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdinas syirat al-mustakim syirat al-ladhina an'amta alayhim khairil ma'adhubi alayhim khairil ma'adhubi alayhim waladhalin rabbi firli wal walidayya walil mu'minin amin bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidakni ilma warazukni fahmah waja'alni min ibadika solihin amin ya rabbal alamin alhamdulillah rabbi alamin mudah-mudahan kita diberikan kemudahannya untuk belajar di materi kali ini anak-anak seperti biasa kompetensi dasar, indikator, materi, dan tugas akan Biyuni sampaikan pada video kali ini mohon diperhatikan dengan baik-baik mulai dari kompetensi dasar kita akan belajar menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup terutama pada manusia kita tahu kita ciptaan Allah jadi kita harus mempelajari ciptaan Allah itu sebaik mungkin nah indikatornya mulai dari mendeskripsikan perkembangan mulai dari bayi sampai lanjut usia mendeskripsikan ciri-ciri pubertas baik anak laki-laki maupun perempuan terkait dengan kesehatan alat reproduksi dan menyajikan karya tentang cara menyikapi pubertas nah anak-anak sebagai makhluk yang paling istimewa kita harus mengerti memahami tentang diri kita tentang struktur tubuh yang Allah ciptakan yang Allah titipkan kepada kita nah kita harus bisa menjaganya dimulai dari pertumbuhan dan perkembangan tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas dimulai dari pertumbuhan dan perkembangan apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan siapa yang tahu coba apa itu pertumbuhan dan perkembangan adakah perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa dan apa saja ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak hingga dewasa atau hingga lansia definisi pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan itu beda dengan perkembangan kalau tumbuh, pertumbuhan disini adalah proses pertambahan ukuran dan volume bisa menjadi lebih tinggi atau panjang dan bisa menjadi lebih berat jadi pertumbuhan itu fokusnya pada ukuran sedangkan perkembangan disini lebih pada proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan jadi perkembangan disini adalah kematangan dari alat tubuh kita baik itu kaki, mulut kita, dan lain sebagainya nah yang kita harus perhatikan disini ada tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh dengan baik dimulai dengan kesehatan dan gisi yang seimbang kasih sayang dan juga stimulus nah yang terkait dengan gisi seimbang yaitu dimulai dari pemberian asi pada usia 0-6 bulan itu wajib diberikan asi air susu itu dilanjutkan pada usia setelah 6 bulan itu pemberian makanan yang seimbang yaitu 4 sehat 5 sempurna dan juga waktu yang seimbang jadi ketika kita ada balita atau usia balita itu masa waktu tidurnya bisa sampai 10-12 jam tapi dengan berjalannya waktu anak-anak remaja kita bisa menjadi 8 jam terus kemudian kasih sayang kasih sayang dan perhatian orang tua adalah hal yang paling utama yang dibutuhkan oleh seorang anak kasih sayang orang tua ini berpengaruh pada karakter dan kepribadian anak kasih sayang ini bisa berupa rasa aman, rasa nyaman, dan perhatian lainnya jadi ketika orang tua kalian memperhatikan kalian memaksikan keadaan kalian bukan untuk apa-apa tapi semua itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kalian karena bentuk kepudilian, bentuk tanggung jawab orang tua terhadap kalian kemudian stimulus stimulus ini adalah kegiatan yang merangsang otak anak untuk belajar ketika anak belajar berjalan berarti dia diteta ketika anak itu belajar berbicara berarti dia distimulus sesuai dengan tahapannya mama, papa, ibu dimulai belajar dari 1 hingga 2 suku kata nah itu tahap perkembangan ya kebutuhan pada tahap perkembangan nah tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi mulai dari sebelum lahir bayi atau balita anak-anak remaja dewasa sampai lansia berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah berwujud ini ya ada 5 nah disini dimulai dari bayi proses perkembangan pada manusia diawali dengan pembuahan atau fertilisasi kita sudah belajar fertilisasi alami dan fertilisasi buatan pada tumbuhan nah kalau di manusia kita fokusnya di manusia pembuahan disini adalah fertilisasi peleburan sel sperma dari alat kelamin pria dengan sel telur atau ovum kemudian dari peleburan sel sperma dan sel telur terbentuk yang namanya zigot nah setelah waktu beberapa minggu membentuk namanya embryo dari embryo setelah 2 bulan dia disebut janin dan setelah 9 bulan dia terlahir menjadi bayi jadi prosesnya yang sangat luar biasa dan membutuhkan waktu tertentu setelah menjadi bayi atau balita dia memerlukan kasih sayang, memerlukan stimulus nah balita ini, mereka yang disebut balita ini pada usia 2-5 tahun singkatannya bawah 5 tahun jadi dimulai 2-5 tahun kemudian pada tahap anak-anak nah kalian yang anak kelas 6 ini pada masa ini ya pada masa anak-anak yang dilalui pada masa sebelum dewasa sebelum mengalami pubertas tapi ada juga karena banyak faktor anak kelas 6 sudah mengalami pubertas sudah ada yang height ya terus ada yang suaranya semakin berat atau semakin ringan bagi anak perempuan anak-anak ini bisa melakukan pekerjaan ringan jadi tujuannya di sini pekerjaan ringan yaitu membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah yang tidak berisiko atau berbahaya misalnya menyapu, menjaga adik gitu nah jadi bisa juga nanti dilaporkan pada penilaian KI2 oke semangat WFH ketika sammen belajar di rumah berarti sammen punya waktu lebih lama lebih banyak untuk beribadah mengabdikan diri kepada kedua orang tua remaja masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa di sini biasanya ada masa pubertas dilanjutkan pada masa dewasa masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas dianggap mampu berpikir matang mulai berkeluarga dan memiliki keturunan jadi setelah kalian mengalami masa remaja dan kalian nanti sudah memikirkan yang namanya pernikahan dan keluarga itu kalian sudah masuk pada usia dewasa dan yang terakhir yaitu lansia di mana masa memasuki usia lebih dari 65 sudah mengalami banyak penurunan mulai dari uban rambutnya berwarna putih kulitnya keriput kekurangan daya ingat ada istilah pikun dan sebagainya kemudian kekurangan daya pendengaran jadi kalau tidak keras tidak dengar itu ya nak selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri fisik pubertas baiklah anak laki-laki maupun anak perempuan semua punya ciri-ciri untuk anak laki-laki di sini memiliki otot yang semakin bertambah tubuhnya bertambah berat dan tinggi suaranya menjadi berat dia tumbuh kumis selain tumbuh kumis juga tumbuh rambut di ketia bukan bulu ya rambut di ketia keringatnya semakin maaf keringatnya semakin banyak ya bukan semakin berat keringatnya semakin banyak dan tumbuh jerawat jerawat ini karena pengaruh hormon hal ini juga sama dengan anak perempuan tubuhnya bertambah berat dan tambah tinggi jadi semakin hari entah itu semakin gemuk atau semakin tinggi suaranya menjadi tinggi kalau anak perempuan itu biasanya nyaring tambah nyaring tambah keras kalau anak laki-laki tambah menggelegar suaranya tumbuh jerawat semakin banyak keringat karena kita tahu di sini ada beberapa faktor yang terkait sama kebersihan tubuh jadi di sini nanti ada tips atau cara untuk menjaga kesehatan tubuh terkait sama kalian yang sudah mengalami pubertas nah anak-anak selain ada ciri fisik ada ciri primer juga ciri yang utama ketika kalian mengalami pubertas bagi anak perempuan yaitu sudah mengalami height height itu apa? luruhnya darah pada rahim karena apa? karena tidak dibuahi jadi di rahim itu ketika tidak ada pertemuan sel telur dan septerma maka dia luruh dalam bentuk apa? darah height oke kalau anak laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah istilahnya seperti itu ya di pelajaran fikir sudah ya bagaimana kita bersuci ketika kita mengalami mimpi basah dan lain sebagainya nah mimpi basah dan height itu adalah pengaruh dari hormon selain ciri fisik ada ciri yang utama yaitu height dan juga mimpi basah bagi anak laki-laki kalau height untuk anak perempuan nah disini juga ada kematangan pola berpikir memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mencoba hal-hal baru nah karena kalian sebagian besar sudah mengalami pubertas kalian mau mempelajari apa yang ada di kitar kalian jadi ketika kalian melakukan sesuatu atau melihat sesuatu kalian mencari tahu apa sih? untuk apa? untuk apa ini dilakukan? seperti apa? nah nah disini kita perlu berhati-hati cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas nah yang pertama melakukan pola hidup sehat yaitu tidur cukup 8 jam mengonsumsi makanan yang seimbang dan rutin makannya 3 kali sehari walaupun sedikit-sedikit tetap 3 hari mengonsumsi makanan yang seimbang ada nasi jadi ada protein ada karbohidra dan juga vitamin-vitamin lainnya kalau sukanya nugget makannya sama nugget sama telur sama ayam sayurnya gak pernah nah itu pola hidup yang belum benar kita pelan-pelan dibenerin ya nah selanjutnya mandi teratur 2 kali sehari minimal ya jadi pagi sampai sore wajib mencuci muka teratur nah kalau kita umat beragama Islam Alhamdulillah kita cuci mukanya teratur minimal 5 kali ketika kita menjelang sholat kita ambil wudhu memakai pakaian yang bersih dan pakaian dalam yang menyerap keringat nah disini disarankan pakaian yang bersih dan pakaian yang menyerap keringat disini berbahan dari katun kemudian mencuci rambut secara teratur paling gak 2 atau 3 hari sekali dicuci rambutnya ya selanjutnya disini masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan merupakan masa yang paling rawan hal positif yang dapat dilakukan di masa remaja jadi kalian yang sudah pubertas kalian harus benar-benar ekstra hati-hati dalam bergaul dalam memanfaatkan jejaring sosial ya dalam menyikapi segala sesuatu percayalah sama orang tua oke nah disini memilih teman yang baik jadi kalian harus selektif berteman dengan siapa saja oke gak apa-apa tapi kalau ada teman yang baik kenapa kita harus berteman sama yang mereka kurang baik oke kita ambil yang baik-baik ya menggunakan aplikasi jejaring sosial bijaksana dengan bimbingan orang tua jadi ibu ini pesan dan tegaskan sekali lagi disini please jangan di password hp-nya tujuannya apa supaya orang tua kalian bisa mengontrol kalian kegiatan kalian dalam jejaring sosial itu apa ya jadi kalau misalnya di password orang tua pun juga harus tahu passwordnya tujuannya apa ketika nanti siapa tahu kalian mengalami kesulitan ketika kalian mengalami gangguan orang tua kalian bisa membantu menyelesaikan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru ya anak-anakku tolong jaga keterbukaan sama orang tua terutama dalam hal komunikasi dengan teman melakukan hobi yang positif oke hobi yang positif ngaji hobi yang positif olahraga hobi yang positif ya jangan main tiktokan terus kalau tiktokan yang di upload itu tentang kegiatan percobaan kalian tentang pola hidup sehat it's okay gak apa-apa tapi kalau yang di upload itu gerakan-gerakan yang maaf kurang mendidik seperti itu ya mending tidak usah selanjutnya dengarkan dan patuhi perintah orang tua bentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan terlarang itu sama ya dengan yang di atas nah tugas kalian yaitu disini adalah membuat poster ya kalian tentukan tema poster kalian siapkan kertas ukuran folio diberi warna dan hiasan seperti biasanya nah kalian kirimkan melalui link yang ada di google form kalau gak bisa dikirim melalui web pribadi pada guru kelas kalian ya baik bu Yuni bu Evi maupun pak Imam nah bagi yang tidak bisa hari ini paling lambat bu Yuni tunggu sampai hari Jumat nah kanak demikian yang dapat bu Yuni sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bu Yuni mohon maaf kita akhirnya pertemuan kali ini dengan berdoa Bismillahirrohmanirrohim wal asri innal insana lafi husri illalladina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bilhaqi wa tawasau bissober amin amin ya robbal alamin ya demikian dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bu Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya akhiruk alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmmm hmmm Terima kasih.